Hari ini Presiden Joko Widodo akan melantik 6 Menteri Baru hasil rombakan Kabinet Indonesia Maju Jelitua yang telah diumumkan kemarin di Kompleksi Istana Kepresidenan. Ada 6 posisi Menteri Baru, yakni Menteri Sosial, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Perdagangan. Melikota Surabaya, Tririsma hari ini menggantikan posisi Juliari Batubara sebagai mensos yang terseret kasus bansos. Wakil Ketua Dewan Pemina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketua Umum GF Ansor, Yakul Kholil Koumas, menjadi menjabat sebagai Menteri Agama. Wamen Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, kini diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edy Prabowo. Begitu pula dengan wamen BUMN, Budi Gunadi, yang kini ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto. Terakhir, Muhammad Luthi, yang ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan. Mereka diharapkan dapat menyiasati kondisi pandemi menjadi fondasi bagi inovasi yang bermanfaat untuk bangsa. Ini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wakil Menteri BUMN, dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. PPGP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Wakil Menteri Pertahanan, dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan. Pelantikan akan dilaksanakan insyaallah besok pagi.